Intro Aduh oke halo jadi selamat pagi ya guys ya Sekarang ini udah pagi ini udah hari selasa Aduh dan aku abis ini gak bakal mangi dulu ya Aku bakalan sarapan dulu Cuma aku gak bakal sarapan di luar Aku bakal nge-reput aja guys soalnya aku maker guys Jadi ya mungkin ya selama dua hari ini Senin selasa ini Aku gak bakal kemana-mana dulu Aku fokus belajar Meskipun nanti abis itu saya ujian Aku gak bakal kemana-mana juga guys Aku bakal sedih disini Mungkin aku baru mulai jalan-jalan Rabu besok ya Rabu, Kamis, Jumat, ya tiga hari itu lah Aku jalan-jalan ya guys ya Sekarang ini aku mau nunggu kreputnya dulu ya guys ya Terus abis itu mungkin aku langsung belajar Terus nanti ini kan jam sembilan nih ya Aku baru bangun jam sembilan Nah nanti kalau apa nanti paling aku mandinya ya jam dua belasan gitu lah Soalnya aku ujiannya itu jam setengah 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 tiga gitu lah ya Tapi aku dateng kesana jam dua kurang lah Jadi kira-kira Ya paling aku setengah dua lah siap-siap langsung ya Nah jadi grab foodku udah dateng ya guys Ini pangsit mie ayam gajah mada guys Nah ini mari kita lihat ya Apakah gajah madanya sama kayak yang di malang guys ya Oh ya guys, BTV Aku gak tau kenapa ya Aku dari kemarin mesen grab food itu Kus kirimnya 3000 semua loh Gak tau kenapa Mungkin kebetulan dekat atau gimana cuma Oke scroll-scroll mencap 3000 Scroll-scroll mencap 3000 lagi 3000 semua gitu loh Gak tau lah Oke sekarang kita makan Ini enak guys Ini enak Buat sarapan Ini gak ada sendoknya kah Oh ada 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 Wow Bisa liat guys Betapa lezatnya ini Mantep Makan 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 Sub indo by broth3rmax jadi aku udah selesai makan nih guys ya udah habis dan aku tadi juga makan jeruk aku bawa dari Malang ya guys jeruknya ya soalnya ya ya Pasti perlu buah lah di sini ya nak masak Hai kok apa sehari-hari gak makan buahnya enak oh iya BTW tadi pangsit pangsitnya ini pangsitnya loh ya pangsitnya kalian tahu yang yang warna coklat itu yang keras-keras itu loh itu pangsit yaitu punya nyanyi enak lho sumpah ini pangsit terenak yang pernah aku makan guys enak banget banget pangsitnya tapi minyak biasa aja sih cuma overall karena pangsitnya ngangkat banget sih mantap aja pada Wow ini cuma 20.000 ya kasih itu ya sama aku kirimnya 3028 ya oke lah buat harapan ya mantap jadi habis ini aku enggak bakal langsung mandi aja aku bakalan belajar dulu sekarang ini paling waktu jam 10-an lah ya di sini enggak ada jam lagi ya 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 pokoknya itu aku bakalan belajar sampai paling jam 12-an terus aku mandi eh mantap nah oke ya jadi aku udah selesai belajar tadi terus aku juga baru sampai sampai mandi sekarang udah jam 1 sebenarnya aku mau makan siang dulu sih cuma aku masih belum seberapa lapar sih jadi kayaknya aku bakalan ujian dulu terus baru makan siang ya jadi sekarang aku mau berangkat ke Gute dulu yo guys jadi sekarang aku otw ke Gute ya dan aku jadi ninja lagi guys ya gimana guys untuk melawan virus ya guys ya daripada kena virus Corona balik-balik sudah dipanggil yang maha kuasa kan nggak enak guys ya iya guys ya jadi aku ini belum cat waku tapi ya memang sih aku datangnya ke pagihan soalnya kan memang rencana awalnya aku makan dulu gitu loh cuma ternyata aku nggak lapar jadi daripada maksa makan kan ya jadi sekarang aku nunggu di Gute nya ini sendirian ya guys ya soalnya anak di sini tuh rata-rata ngegrup-ngegrup semua guys jadi mereka tuh kayak udah ini anak mana sendiri ini anak Jakarta sendiri ini anak gudanya Surabaya terus ini anak mana-mana anak Medan gitu lah kumpul-kumpul mereka kumpul sendiri jadi aku ini kan yang ketiga kali aku ujian ya ini aku ujian di sini tiga kalipun aku selalu sendiri ya aja memang ya memang begitulah nanti kalau bisa ya guys ya kalau bisa ya aku nggak janji tapi kalau bisa aku bakalan bikin itu ini tur 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 turnya Gute ya jadi ke dalam keliling gitu ya cuma apa namanya aku sih nggak janji ya soalnya rame banget guys kalau waktu ujian B2 itu waktu ujian B2 enggak seram ini sumpah gua tahu kenapa ini rame banget aduh parah-parah-parah-parah jelas aku bakalan nunggu dan nggak tahu bakalan ngapain ya di sini juga agak ngelag jadi memain mobile Legends juga nggak bisa semua nggak tahu lah lihat aja nanti ya ntar nah oke ya jadi ini tadi aku abis main mobile Legends tapi game ternyata nggak ngelag ya di sini ya ternyata nggak sama sekali guys lancar malah dan sekarang aku mau ini ngumpulin tas lagi jadi HP aku bakal digital lagi jadi nggak bisa nge-vlog sampai aku selesai ujian oke Wismillah guys yo 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 guys jadi aku sudah selesai ujiannya guys dan aduh akhirnya guys jadi aku tinggal jalan-jalan doang ya guys di sini ya guys aduh ini enak banget nih masker ngerai kacamata ampun guys dan kalau kalian tahu ya guys ya aku merasa sukses guys di ujian kali ini guys ya dan yang aku nggak tahu nunggu hasilnya nanti sekitar akhir-akhir Januari inilah ya dan sekarang aku mau cari makan siang dulu ya guys ya oke aku enggak tahu makan siang cari sini sekitar mandi nah oke ya jadi akhirnya aku makan nasi goreng di sekitar sini ini aku udah pernah makan sebelumnya ya guys ya waktu aku pertama kali ke sini aku makan nasi gorengnya aku lagi yang malas jalan nyari jadi aku ini aja soalnya aku udah lapar guys ini udah jam 3 btw guys baru belum makan tiang guys ini aku mau makan dulu jadi terus habis itu kayaknya aku bakal nyari Indomaret ya soalnya kemarin aku tanya ke resep genis hotel itu katanya deket-deket hotel situ ada cuma kemarin aku salah jalan aja gitu nanti kita coba cari kalau misalnya enggak nemu ya bagus kita langsung belanja-belanja sepertinya ya soalnya susah nyari Indomaret di sini nggak tahu kenapa jalan serah bewat-besar guys gitu kenapa melega di Indomaret nggak tahu lah oke lah guys ya makan dulu nah oke oke jadi sekarang aku udah selesai makan ya guys ya dan sekarang aku mau kembali ke hotel ya guys ya aku balik hotel aku mau ganti celana dulu karena ini puanas banget gila ini tuh puanas terus aku juga mau tukar minum-minum aku habis ya guys aku mau diminum di hotel aku ada beberapa botol aku mau tukar jadi yang ini taruh hotel terus aku ambil yang ada isinya ya guys ya terus habis itu ya itu aku mau cari Indomaret di sekitar sini ya guys ya Aduh oh iya guys nasi goreng yang tadi itu enggak tahu kenapa ya apa mungkin emang enggak tepah gitu loh ya enggak tahu kenapa kok enggak enak guys enak punya Malang jauh guys sumpah Malang itu duduknya memang top sih tapi enggak tahu kenapa kok apa ya enak gitu loh punya Surabaya parah udah ya udahlah pokok sampai ketemu di hotel ya guys ya oke nah oke guys jadi udah sampai di hotel lagi oh iya guys ya aku kan tadi udah bilang kalau mau itu ya mau masih lagi ke kalian butuh ya cuma ternyata nggak bisa ya soalnya rame banget guys jadi tadi tuh aku kan waktu aku awal datang tuh masih sepi harusnya waktu itu aku review cuma aku mikir nanti ayo lah ternyata tembak tembak suruh tembak rame nah jadi eh bukannya nggak bisa sih kalau rame tuh aku masih malu gak sih kayak orang aku rekam terus orang-orang lihat orang ngapain emangnya gitu loh di luar orang jadinya ya ya enggak abis lah nanti tak kasih lihat petanya Guta aja oh bukan peta dena dena denanya Guta ini ya nah oh ya mungkin kalian tanya ya Kenapa kok ujian kedua hari padahal sebelum semuanya satu hari ya Oke jadi gini harusnya ujian kutu satu hari dan itu hari Kamis harusnya rumah masalahnya kalau misapa aku waktu itu kan kirim email daftar soalnya sudah banyak mungkin aku surah banyak cuma buatnya ngasih formulir aku teman kirim email nah waktu kirim email salah email guys jadi aku kirim ke email salah satu staff adminnya lah tapi padahal harusnya itu aku kirim ke emailnya ujian maksudnya ada ujian itu ujian buat ujian Jerman sendiri tuh punya email sendiri Nah aku aku harusnya kirimnya ke situ cuma karena aku salah kirim akhirnya istilahnya aku masuk ke orang-orang sing terbuang lah Nah orang-orang yang terbuang itu ujiannya Senin Selasa jadi ujian Jerman itu ada empat ada lesson, Horen, Sriven, Sriven. Lesson itu Reading, Horen itu Hearing, Sriven itu Writing, Sriven itu Speaking makanya hari ini kan kalian lihat ya aku cepat banget lah aku kesana itu jam setengah dua tadi terus pulangnya jam tiga itu cuma bentar banget itu pun ujiannya cuma bentar loh aku disana tuh lebih banyak kayak nunggunya karena ternyata aku baru tahu lagi yang tak pikir soal-galah aku sampai sana nggak usah nyerah no tas dulu aku mungkin main HP disana dan ya memang aku sempat main novel legend satu satu game cuma itu pun udah dikejar-kejar guys aku main sampe dikejar-kejar ayo cepetan ayo cepetan ayo cepetan wah sumpah guys itu padahal aku lagi main lho aku sampai coklat lho kadang-kadang itu karena aku kan udah nggak fokus lagi main kalau kayak gitu aku pengen AFK tapi main credit score kampret emang itu aku gitu nggak dateng-gah dateng duluan aku aku udah ngasih tas aku duduk diem nunggu ngansos gitu kayak orang kapan ya ujian ku ya kayak gitu udah wah itu parah sih ya pokok itulah terus yang kemarin yaitu kemarinnya tiga itu lah mapannya itu dua hari guys nah terus untuk ujiannya sih so far so good lah cuma kemarin yang agak tayi itu horny ngasih ringnya kalian tahu tuh speaker bassnya itu kebukan ah bah lah bass dari speakernya itu kebukan ceng banget jadi bener-bener mendem gitu loh suaranya karena bassnya kenceng jadi dem-dem kayak oke saya denger orangnya umum apa terus benar gitu sempat sekali kabelnya itu melipat eh nggak tahu kabelnya melipat atau ada masalah apa pokok sing cerut-cerut kayak misalnya kalau kalian tahu kalian denger terus tiba-tiba kabelnya dicabut tapi cabut-cabut sing masih gantung gitu loh karena ada bunyi ya itu ada bunyi gitu jadi kadang kan otomatis nah itu nggak diulang sama dia kampret kan gimana mau lulus aku nggak tahu itu aku kemarin benar-benar pasrah aku karena speakernya bukan aku nggak bisa speakernya itu aku kemarin sampe wah ini kok provernya kurang ajar prover itu penguji ya guys ya provernya kok kurang ajar ini ya ya usah gimana lagi ya semoga lulus ya guys ya karena kalau nggak lulus ya nggak lucu ya guys ya masa aku udah tiga kali ujian nggak lulus guys ya terus ya itulah ya itu sekedar ujianku lah guys ya mungkin sekarang ya seperti yang aku bilang aku bakalan ke Indomaret bukan ke Indomaret cari Indomaret cari Indomaret Bangsamaret prototype Lake ada kecini ada gitu oke Hai yo guys akhirnya ketemu Circle K dan sekarang aku sudah beli beberapa camilan dan ada masker juga ya guys aku mau cari outan juga sih soalnya nyamu yang Surabaya itu jahat-jahat guys cuma gak nemu guys yaudah nah oke guys jadi habis belanja tadi sekarang aku mau ke ini guys apa namanya submarine monument submarine itu monument kapal selam katanya aku pengen liat aja sih sebenernya mumpung anggur kan ya jadi aku liat sekitar sini dulu lah aku lagi males ke sini nanti aku juga belum apa masih males juga ke mal-mal gitu ya aku liat yang deket-deket sini lah wih ada musim kanker guys ini guys ini guys step capsule salah satu hotel yang bakal aku ngintepin hati guys sama Marcel guys ada circle ke lagi guys aduh aduh bagus lah disini ada ternyata nah guys itu ya guys ya monumen kapal selam tuh ada tulisannya monumen kapal selam ya ya kayak gitu lah bentuknya aku gak bakal masuk ya guys aku males soalnya tuh bayar gak sih ya tuh ada tulisan loket guys disitu guys jadi aku gak bakal masuk lah ya nah oke ya guys ya tuh bisa kalian liat di belakangku persis ya itunya monumennya ya guys cuma aku gak bakal masuk ya guys karena itu peluang guys males guys gak guna menurutku ya jadi kapan-kapan aja mungkin lah kita kesana ya sekarang aku mau balik ke hotel dulu oke udah sampai di hotel lagi ya guys ya dan sekarang aku gak bakal ngapa-ngapain lagi ya guys ya aku cuma bakalan ini nonton tv ini kalau gak aku nanti laptopan lah atau apapun itulah aku-aku hari ini mau santai-santai guys besok baru jalan-jalan ikutin terus nah oke guys jadi aku tadi habis aku santai-santai itu ya itu aku mandi terus sekarang waktunya makan guys aku go food lagi aku go food ke AFC guys ya aku go food lumayan banyak ini semoga kenyang seharusnya aku sih kenyang oke makan oke aku jadi aku sudah kesenakan ya guys ya jadi sekarang aku bakalan siap-siap packing ya jadi sekarang aku mau bakalan siap-siap packing ya soalnya besok bisa hotel ke hotel kapsul rencananya ya cuma ya gak tau lagi jadi apa enggaknya soalnya aku belum booking nah aku habis packing ya kayaknya aku paling ya habis booking aku youtube-an bentar terus ditur ya oke ya jadi mungkin segitu dulu ya untuk hari ini lanjut besok ya guys ya oke sampai ketemu besok dadah nah penasaran gak sama selanjutannya oh pasti penasaran dong ya harus dong ya nah kalau kalian penasaran makanya subscribe nih guys subscribe nah ya jadi kalian subscribe terus kalian nyalain loncengnya ya guys ya biar apa kalau aku upload selanjutnya kalian itu tau guys jadi kalian gak ketinggalan vlogku ya guys ini part dari vlog ini tuh masih banyak banget jadi kalian gak ada rujinya subscribe guys ya oke jadi ditunggu di video selanjutnya ya guys ya oke daaah